Masih seperti sebelumnya lah, maksudnya saya melihat ini sebagai satu jokes yang gak pernah saya anggap serius lah Ibaratnya ya, cerita kan udah tau nih kebohongan-kebohongan mereka nih Tadi sidangnya udah selesai, tadi saksi dan bukti dari pihak kita ya Selanjutnya akan kesimpulan Di tanggal 31 Anggustus, melalui ekwar nomor Dan nanti putusan atau kursi warah majelis tanggal 14 September 2020 Terus tadi yang lucunya sih, dari proses acara sidang Yaitu mereka kan tahap untuk menghadirkan saksi, sudah tidak ada lagi Alhamdulillah, kita dilanjut Stepnya berikutnya ke agenda kesimpulan Tadinya kalau misalkan di approve, itu kita akan ada ini lagi kan Saksi lagi dari pihak pemohon Jadi lama kan, padahal mereka sudah diberi kesempatan di sidang minggu lalu Di sidang yang lalu Namun Majelis Hakim tadi, Alhamdulillah memutuskan Untuk tidak memberikan kesempatan untuk memberikan data saksi lagi Kepada para pihak pemohon Jadi sidang selanjutnya tanggal 31 Agustus 2021 itu kesimpulan via ikor Bang Alip, mendengar saksian dari pihak sebelah hari ini gimana? Ya masih seperti sebelumnya lah Maksudnya saya melihat ini sebagai satu cuks yang gak pernah saya enggak serius lah Kita kan sudah tahu nih kebohongan-kebohongan mereka nih Apalagi saksinya aja terbata-bata saat ditekan sama Majelis juga kan Terbata-bata dan pernyatannya berubah-ubah gitu Tidak sesuai sama saksi yang ada Ini juga saksi yang sama seperti sebelumnya diisbat yang sama si Aska juga Dan statementnya berubah-ubah sekarang, gak sesuai gitu Jadi ya saya enggak menanggapi ini sebagai satu hal serius Tapi satu hal yang harus diselesaikan aja lah Banyak perubahan dari statement-statementnya dia gitu Itu akan menjadi bukti kita lah nantinya Seperti dari ibu Nuning sendiri mengatakan bahwa dan adeknya menyatakan Keluarganya sudah punah, sudah tidak ada Sekarang kami sudah bertemu dengan keluarganya dan memang ada Jadi kami anggap mungkin Nuning dan adeknya itu tidak memberitahu ibunya Bahwa mereka menikah dengan Alif Dan memang waktu itu mereka menerima 10 juta Memang kontrak Alif dibohongi untuk urusan bisnis Dan setelah itu ya banyak kebohongan Makanya dari keluarganya mereka sendiri mengatakan kaget kalau Nuning menikah Nah kami itu seharusnya mendapatkan kesempatan saksi Cuman karena berbeda-beda ya dari pengadilan agama Ada yang bukti duluan dan saksi duluan Bukti masing-masing dan saksi masing-masing Ada yang juga bukti saksi-bukti saksi Di sini karena kita ada PPKM Sempat dua bulan kita non aktif Jadi kami tidak bisa memberikan saksi kita Tapi saksi kita pun siap untuk ke media dari keluarga masing-masing Bahwa memang Nuning itu punya keluarga Dan tadi juga sebelumnya mengatakan bahwa keluarga sudah punah Ternyata sekarang dibilang tidak bertemu selama puluhan tahun Jadi dia mengatakan semua keluarga sudah matilah Nah yang sangat disayangkan kami Walaupun itu keputusan majelis Kami hormati keputusan majelis adalah Bahwa kami juga mempunyai saksi Saksi itu kan dari Malaysia Tidak bisa kami begitu saja Mengundang saksi kami Saksi kami harus memberitahu ke embassy Embassy harus ke atas di Malaysia sendiri Itu yang mengatakan bahwa ibunya Alif saat itu masih kecil Harusnya mendapat izin dari ibunya Ternyata tanda tangan yang semua mereka berikan bohong semua Bohong semua nama orang tua saya berubah Gak sesuai orang tua kandung pada yang seharusnya Nyokap saya juga namanya salah Bapak saya sudah meninggal dibilang masih hidup Jadi makanya saya pikir apa ini hantu yang tanda tangan gitu Jadi diduga pemalsuan data? Nah itu memang patut banget diduga lah Karena bagaimana bisa munculnya sebuah tanda tangan di rekayasa Dan tanda tangan saya pun di rekayasa Semuanya ibaratnya tidak sesuai prosedur Tidak ada prosedurnya tapi ada dokumen yang seperti itu Jadi makanya patut juga memang sekongkolan lah Sekongkolan ya mungkin lagi PPKM juga ya Jadi saya pikir mungkin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!